Hai apa kabar semuanya oke jadi untuk kali ini saya akan mengunjungi salah satu objek wisata alam ya yaitu di kampung cai rancaupas ciwide ya kabupaten bandung nah bisa dilihat ya diwana wisata kampung cair rancaupas jadi lokasi wisata ini diperuntukkan khusus yang mau camping tapi campingnya kan eh tema keluarga gitu jadi camping dengan keluarga sangat cocoknya di sini nah ini gerbangnya ya temen-temen nah disini juga ada untuk peta lokasinya ya peta situasi rancaupas jadi untuk yang hobi motor trail bisa di sini yang bersepeda gitu kan dan lain sebagainya ada kolam renang pemandian air panas juga tersedia di sini ya temen-temen untuk masuk ke wahana wisata alam di sini kalau hari libur ya weekend Sabtu Minggu itu per orang 30.000 itu khusus yang camping ya temen-temen tapi mungkin kalau di hari-hari biasa tarifnya mungkin lebih murah ya tendanya temen-temen jadi saya ngajak keluarga dua tenda ya saya mendirikan dua tenda jadi di sini juga disediakan fasilitas sewa tenda bagi temen-temen temen-temen yang eh tidak membawa peralatan camping gitu ya mulai dari pelatan memasak gitu kan untuk camping ada juga disewakan sini jadi untuk lokasi camping kita di malam ini tetap ikuti video video saya ya sampai selesai nah ini sekarang aktivitas kita di malam hari ya jadi saya camping aja ada bareng keluarga gitu kan ada kakak perempuan saya Ibu Eka nah disini juga ada eyang gitu kan ada ibu ikut-ikut juga dan anak-anak dua orang jadi kita rencana aktivitas kita malam ini kita akan bakar ikan dan bikin nasi liwet itu wajib ya setiap kita ke alam kalau orang Sunda tuh wajib bikin nasi liwet nah nanti kita lihat untuk koki nasi liwetnya ini Bu Eka nih nah ini Bu Eka nah dilihat ya temen-temen nah ini Eyang nih Eyang mohon maaf yang usianya berapa tahun sekarang yang luar biasa temen-temen 62 tahun loh masih ikut aktif camping dengan kita ya anak-anak muda gitu kan jadi saya salut sama Eyang karena ayang mungkin orangnya sangat disiplin pinter jaga kesehatan sampai usia 62 tahun masih seger dan sehat amin Alhamdulillah ini ada tehnya terus ajeng nah ini artis YouTube juga nih teh ajeng ini sering nyanyi ya apa nama channelnya kojen kojen channel tolong di subscribe ya kojen channel keponakanku udah itu ada ayang yang dulu yang pakai kecamata itu ada belas seran ya tidak ada tidak ada Korea Oh tidak ada Korea ya Nah itu tuh oke teman-teman nanti kita lihat prosesi memasak nasi liwet dan bakar oke tetep ikuti saya ya like comment and subscribe terima kasih nah jadi kita sekarang lagi bakar ikan bawal ya kita makan rame-rame ya ini campurnya kecap wk sambal enggak dikantakan oke jadi kita akan menyantap makanan dulu makan malam dulu ya habis makan malam nanti kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya itu dia simple eh selamat pagi semuanya kamu yang pedas gila pedas nah teman-teman jadi banyak juga gitu kan yang camping disini dari luar kota ataupun dari kota Bandung juga kita akan sampah dulu ya selamat pagi pak mohon maaf mengganggu sebentar aktivitasnya bapak mohon maaf dengan bapak siapa saya Dui nah ini teman-teman dengan Pak Dui ya Pak Dui dari mana ya Pak Dui? dari Kerawang bener-bener wah luar biasa Pak Dui ini dari kota Kerawang jadi banyak juga ngajak keluarganya ada ibu dan anak-anak Pak Dui ya iya semua semua keluarga nah ini ibu Dui juga lagi masak nih teman-teman iya halo guys maaf pagi-pagi masak pagi dengan ibu siapa? ibu ois ibu ois nah jadi untuk teman-teman bisa jadi rekomendasi juga jadi kalau campur di Rancang Upas ini gak perlu takut serem gitu dengan apa sih suasana hutan tapi disini kita banyak yang melaksanakan aktivitas camping terutama camping keluarga begitu Pak ya iya adem misalnya adem adem tuh oke jadi setelah ini kita akan lihat lokasi yang lain ya karena ada penangkaran rusak disini Pak ya iya ada rusak ada kolam berenang air panas juga jadi kita lihat nanti untuk penangkaran rusaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita semua inginkan Oke, sekarang saya berada di penangkaran rusak. Di lokasi wisata camping Rancaupas. Nah, jadi di sini ada penangkaran rusak gitu kan. Kita bisa ngajak keluarga atau anak-anak langsung bercerama dengan rusak. Jadi langsung dimakan untuk rusaknya dan ada disediakan gitu untuk makannya. Jadi kalau kita ingin ngasih makan rusak, kita harus membeli pakannya dulu dan ngasih makan rusak gitu. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat-lihat ya untuk lokasi wisata campingnya ya di daerah Rancaupas, Kabupaten Bandung. Nah, sekarang saya sedang berada di penangkaran rusak. Tadi saya mau masuk ke dalam tapi karena apa ngantri gitu kan. Saya kalau masalah ngantri males ya teman-teman. Jadi saya lihat dari sebelah pagar ini aja. Oke, di samping kita bisa menikmati keindahan alam dan kita juga bisa main dengan rusak gitu kan. Karena rusaknya di sini jinak-jinak gitu teman-teman ya. Thank you yang sudah mengikuti video saya ya. Jadi di kesempatan lain waktu ya mudah-mudahan saya ada kesempatan lagi. Jadi saya akan jelajahi lagi ya untuk lokasi-lokasi wisata alam yang ada di daerah Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.